KPAID Tasikmalaya, Jawa Barat membawa orang tua dan 4 saudara korban perundungan ke rumah aman KPAID. Selain itu, pihak berwajib bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk mengungkap kasus yang menyebabkan korban meninggal dunia. KPAID Kabupaten Tasikmalaya membawa kedua orang tua serta 4 saudara dari siswa SD yang menjadi korban perundungan ke rumah aman KPAID untuk pemulihan sikis. Terlebih, kondisi rumah keluarga korban dinilai memprihatinkan dan tidak layak ditempati. Pihak KPAID akan terus mendampingi keluarga korban hingga proses hukum kasus selesai. Kami melihat bahwa dari hasil dialog kami dengan keluarga korban, keluarga korban ini perlu didampingi. Karena memang, satu memang suasana masih berduga, kemudian tentu dari pemberitaan yang saya pikir ini juga begitu bencar, tentu berdampak pada kondisi pesikis untuk kedua orang tua korban. Sehingga perlu kami dampingi dan hari ini keluarga korban bersama dengan kami di rumah aman KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Satres Krim Polres Tasikmalaya telah menerima laporan dari KPAID Kabupaten Tasikmalaya terkait kasus dugaan perundungan ini. Polisi bekerjasama dengan P2TP2A, KPAID Kabupaten Tasikmalaya untuk mengungkap kasus yang telah membuat seorang anak kehilangan nyawa. Masih melakukan proses penanganan, bekerjasama dengan P2TP2A, tentunya dengan KPAID. Dalam penanganannya masih berjalan, dan untuk terkait masalah penyampaian penanganan upayanya nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh KPAID Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. Meninggal dunia akibat depresi, usai mendapat perundungan dari teman-temannya. Korban dipaksa berbuat asusila dengan seekor kucing sembari direkam menggunakan ponsel. Akibat rekaman tersebar, korban depresi dan tidak mau makan dan minum. Korban akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan Ainews melaporkan.